Minggu lalu kita telah membahas definisi iman yang diberikan dalam surat Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan iman adalah jaminan atau fondasi atau substansi dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Penulis Ibrani melanjutkan dengan menjelaskan peranan iman dalam manusia mendekat kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman adalah mustahil untuk berkenan atau menyenangkan dia. Karena dia yang datang kepada Allah harus percaya bahwa dia ada dan bahwa dia adalah pemberi upah bagi mereka yang menyelidiki, yang dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, mencari dia. Tercatat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 Perhatikan dua frase Tanpa iman adalah mustahil untuk berkenan kepada Allah Dan dia yang datang kepada Allah harus percaya Kita melihat dari ini bahwa iman adalah syarat mutlak untuk mendekati Tuhan dan menyenangkan Tuhan Aspek negatif dari kebenaran ini adalah bahwa Dan apapun yang tidak dari iman adalah dosa Tercatat dalam surat Roma 14 ayat 23 Ini berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan seseorang kapan saja Jika tidak didasarkan pada iman Dianggap oleh Tuhan sebagai berdosa Hal ini berlaku bahkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Seperti contohnya menghadiri ibadah di gereja Berdoa Menyanyikan lagu-lagu pujian Atau melakukan perbuatan-perbuatan amal Jika perbuatan-perbuatan ini Tidak dilakukan Dalam iman yang sungguh-sungguh Kepada Tuhan Maka perbuatan-perbuatan itu Mustahil Tidak mungkin Bisa diterima olehnya Kecuali perbuatan-perbuatan semacam itu Didahului oleh Pertobatan yang sejati Dan kecuali Perbuatan-perbuatan itu Dimotivasi Oleh iman yang sejati Maka perbuatan-perbuatan itu Tidak lain Hanyalah Perbuatan-perbuatan mati Sama sekali Tidak dapat diterima Oleh Tuhan Kita berdoa Tuhan Tolonglah aku Supaya tidak pernah Masuk ke dalam Perbuatan-perbuatan mati Semacam ini Tolonglah aku Untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Yang mengkomunikasikan Kehidupanmu Dan aku akan Secara otomatis Melakukan itu Jika aku Memberi diriku Dipimpin oleh Rohmu Yang adalah Kehidupan Kehidupan Jadi Permohonanku Ya Tuhan Dari dasar Hatiku Adalah Penuhilah aku Dengan rohmu Ya Tuhan Supaya aku Dapat melakukan Perbuatan-perbuatan Amin Jika Anda Belum menjadi Murid Yesus Atau belum Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Anda Ikuti Doa berikut ini Tuhan Yesus Kristus Aku Percaya Bahwa Engkau Adalah Anak Allah Dan Jalan satu-satunya Menuju Kepada Bapak Dan Bahwa Engkau Telah mati Di kayu salib Untuk dosa-dosa Yang aku perbuat Dikuburkan Namun kemudian Engkau bangkit Kembali Dari antara Orang mati Supaya aku Dapat diampuni Dan menerima Hidup yang kekal Aku menanggalkan Segala kebanggaan Dan pembenaran Diri sendiri Agamawi Dan segala macam Gengsi Yang tidak berasal Daripadamu Aku Tidak punya Klaim Apapun Atas Belas Kasihanmu Kecuali Bahwa Engkau Telah mati Menggantikan Aku Sekarang Aku Tidak akan Memberontak Dan Berdosa lagi Kepadamu Ya Tuhan Dan Aku Menyerahkan Diriku Kepadamu Karena Sesungguhnya Engkau Adalah Tuhanku Aku Mengakui Segala dosa Dosaku Di hadapanmu Dan Aku Tidak Menyembunyikan Apapun Secara Khusus Aku Mengakui Sebutkan Dosa-dosa Yang pernah Anda Perbuat Yang roh kudus Ingatkan Aku Aku Bertobat Dari Segala Dosa-dosaku Ya Tuhan Aku Berbalik Dari Mereka Dan Aku Kembali Kepadamu Ya Tuhan Untuk Belas Kasihan Dan Pengampunan Aku Memohon Pengampunan Terutama Atas Dosa-dosa Yang Menyebabkan Diriku Terkena Kutuk Lepaskanlah Diriku Juga Dari Akibat Dosa-dosa Bapak Leluhurku Di Masa Lalu Oleh Keputusan Kehendakku Aku Dengan Sadar Mengampuni Setiap Orang Yang Pernah Melukai Atau Bersalah Atau Merugikan Aku Sama Seperti Aku Ingin Tuhan Mengampuni Diriku Aku Menanggalkan Seluruh Kepahitan Seluruh Kemarahan Dan Dendam Dan Segala Kebencian Secara Khusus Aku Mengampuni Sebagai Nama-nama Orang Yang Anda Maksudkan Aku Aku Membatalkan Dan Memutuskan Segala Hubungan Yang Pernah Aku Miliki Dengan Hal-hal Okultisme Dan Segala Macam Agama Palsu Dan Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Iblis Seandainya Aku Masih Punya Barang-barang Yang Menghubungkan Diriku Dengan Iblis Okultisme Dan Agama Palsu Aku Berkomitmen Saat Ini Tuhan Untuk Menyingkirkan Dan Menghancurkannya Dengan Ini Pula Aku Membatalkan Segala Hak Atau Kekuasaan Yang Dimiliki Iblis Atas Tubuhku Dan Kehidupanku Tuhan Yesus Aku Berterima Kasih Bahwa Di Kayu Salib Engkau Telah Menanggung Segala Kutuk Yang Mungkin Mengikat Diriku Selama Ini Engkau Telah Dijadikan Kutuk Supaya Aku Dapat Ditebus Dari Setiap Kutuk Dan Memarisi Berkat Berkat Allah Atas Dasar Itu Aku Memohon Engkau Tuhan Untuk Melepaskan Aku Dan Membebaskan Aku Dari Segala Kutuk Yang Mengikat Kehidupanku Di Dalam Namamu Tuhan Yesus Kristus Aku Menyerahkan Diri Dan Menundukkan Diri Kepadamu Ya Tuhan Dan Aku Melawan Iblis Dengan Iman Aku Menerima Kelepasanku Sekarang Dan Ku Ucapkan Terima Kasih Tuhan Untuk Kelepasan Ini Amin Selanjutnya Anda Bisa Mendapatkan Pengajaran Meletakkan Fondasi Bagi Murid Yesus Dengan Subscribe Di channel Ini Tuhan Yesus Memberkati Haridea Bagi Helik Tuhan Tuhan Terima Tuhan Tuhan Lamp Tuhan Tuhan Kat